Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel mencari wawasan ilmu Pada video kali ini saya akan berbagi video tentang laptop Acer 4738 Nah ini ada laptop servisan untuk kendala awal itu mati ya tidak ada indikatornya Kemudian kita cek menggunakan charger lain ternyata chargernya yang mengalami kendala Kemudian setelah kita ganti untuk chargernya untuk hergisnya tidak terdeteksi Kemudian kita coba pakai hergis yang lain ternyata terdeteksi Nah ini laptop Acer 4738 itu milik customer kita Nah berarti ini akan kita ganti charger dan harddisknya Nah ini tampilan motherboardnya Nah ini untuk casing bagian bawahnya ya seperti ini Nah ini untuk mobbo nya jenis ini nempel di casing bagian atas Nah ini fan nya kemudian di bagian sini ada baterai CMOS Prosesornya ini core i3 ya Kemudian ini wifi card Kemudian di bagian sini slot RAM Nah untuk slot RAM nya ini masih bisa di upgrade lagi Nah ini untuk bawaannya 2GB masih bisa ditambah RAM nya Nah untuk jenis RAM nya Ini sepertinya DDR3 sepertinya Nah kemudian ini ada flexibel ya dari mobbo ini ke bagian USB untuk flashdisk Nah bagian ini ada speaker ini bagian ke baterai ini engselnya Nah ini bagian untuk charger ya Ini VGA yang dihubungkan dengan Proyektor Kemudian ini ada HDMI bagian sini Ini USB nya berarti USB nya ada 3 Ini VGA dan HDMI Wifi card Nah seperti itu komponen-komponen bagian laptop ini Nah kita nanti akan lanjut perbaikinya Semoga video ini dapat bermanfaat Terus dukung channel kami agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh